Pelaku yang tertangkap berinisial DS Warga Dusun Gardu Desa Kepala Curup, Kecamatan Binduriang, Kebupaten Renjang Lebong, Provinsi Bengkulu. Sementara tiga temannya masih dalam pengejaran polisi. Mereka membegal mobil ambulans yang pulang dari mengantar pasien COVID-19 di wilayah kawasan Jalan Lintas Kepala Curup Provinsi Bengkulu. Berdasarkan informasi yang beredar di media sosial Kota Lubuk Linggau DS diamankan Jumat, tanggal 6 Agustus 2021, sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat Pagi. DS diamankan saat tengah bersembunyi di pondok kebun miliknya di Desa Tanjung Aur, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Renjang Lebong. Polisi terpaksa menembak kakinya karena berusaha kabur dan melawan petugas saat akan diamankan. Sekedar informasi, pelaku ditangkap polisi karena membegal satu unit mobil ambulans milik pemerintah Kabupaten Renjang Lebong, Bengkulu, di kawasan Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau tanggal 3 Juli lalu selesai mengantar pasien COVID-19 ke kota Lubuk Linggau. Saat ini Polres Lebong juga telah menetapkan tiga terduga pelaku lainnya menjadi daftar pencarian orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!